Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi dirinya di Pilpres 2024. Pengumuman ini disampaikan usai Ketua Umum Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Para Ketua Umum Partai Koalisi sepakat mengumumkan Gibran sebagai baca wapres Prabowo di Pilpres 2024. Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Ibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah ditunggu-tunggu ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum dan pada tanggal 25 Madi Rabu kita akan daftar di KPU. Sebelumnya Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo menyambangi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediamannya. Pasca dukungan Golkar kepada Gibran sebagai baca wapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Ahaye. Sehari sebelumnya Gibran juga menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hassan. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hayron, pertemuan antara Ahaye dan Gibran merupakan silah turami sambil membahas soal bangsa. Demokrat juga menegaskan jika menyerahkan kepada Prabowo Subianto untuk menentukan baca wapresnya. Pilatu Rahmi, Mas Gibran minta waktu Ketua Umum untuk datang ke sini dan tadi sarapan bersama berdua. Kemudian beliau mengobrol santai. Ya, yang dibicarakan adalah masalah-masalah bangsa, negara. Dan tentu pada akhirnya nanti sekali lagi menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk mendeklarasikan calon wakil presidennya. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir di akun Instagram pribadinya mengunggah foto bersama Prabowo Subianto dan Zulkifli Hassan saat perayaan Hari Santri Nasional. Dalam captionnya, Erick menuliskan jalan bareng ke Hari Santri, bikin mulut tersenyum lebar. Baru pergi sehari sudah kangen istri, demi cinta harus banyak bersabar.